Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sedara mengungkap praktik perundungan oleh senior terhadap calon dokter spesialis dan dokter umum yang menyebabkan kerugian mental hingga finansial. Menurut Menteri Kesehatan, dokter senior memanfaatkan calon dokter layaknya asisten pribadi. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut praktik perundungan sudah berlangsung puluhan tahun. Menkes menambahkan korban memilih bungkam sebab berkaitan dengan pengaruh dokter senior sebagai penentu kebijakan kelulusan melalui pemberian nilai. Perespon hal ini, Menkes meluncurkan dua akses pelaporan praktik perundungan untuk memberi perlindungan kepada korban. Menkes juga akan memberikan sanksi kepada pelaku perundungan. Nanti kita hanya ada tiga hukuman. Hukuman pertama sanksi ringan, kita kasih teguran tertulis. Tiga hukuman tertulisnya ini bisa ke pengajarnya, kemudian atau seniornya, karena ini perundungan terjadi dari kakak kelas ke adik kelasnya. Bisa ke pengajarnya, gurunya, bisa ke seniornya, bisa juga ke direktur utama rumah sakitnya. Minimal kita kasih teguran tertulis. Kalau dia berulang atau memang tindakannya sangat kasar gitu ya, itu kita kategorikan sebagai sanksi sedang. Yang akan kita lakukan adalah skos langsung, tiga bulan. Terima kasih.